Adat dan budaya perlu diketahui agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Adat harus dihargai. Adat dan budaya memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat terutama di Papua. Sebuah dialog budaya dan adat yang diadakan di pelantaran alun-alun AIMAS Kabupaten Sorong menjadi titik penting dalam memeriakan ulang tahun pertama Provinsi Papua Barataya. David, seorang pakar budaya Papua, menyeroti urgensi untuk memahami dan menghargai nilai-nilai adat guna mencegah terjadinya konflik dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti etika berkomunikasi, tata cara berinteraksi, dan serta norma-norma sosial yang turun-temurun. David juga menyeroti menghargai adat tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat lokal, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Kesadaran akan keragaman budaya akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, karenanya pendekatan kultural harus diintegrasikan dengan berbagai lapisan masyarakat, dari pendidikan formal hingga kebijakan publik. Anak kecurigaan lebih tinggi. Jadi kita hati-hati kalau bertemu ibu di jalan, jangan berdiri, tahan, berbicara, tiaritra di situ. Tidak boleh. Atau cuami tidak ada, jangan. Karena nanti besok dia melahirkan anak dua. Berarti ada laki-laki dua ini. Kalau saya satu saja mungkin yang lahir satu. Tapi, kenapa ada dua anak ini? Berarti ada laki-laki lain. Oh, pernah saya lihat Pak Guru Wom Sur, dia ceritra dan dia. Ini hal-hal yang tidak boleh disebelikan, karena ini akan menimbulkan efek yang luar biasa. Ada sikap orang Papua yang minta sesuatu, siapa dia berkomunikasi. Sebelum dia setuju atau dia tidak jawab setuju, tapi dia tertawa sambut karena dia menjaga kesopanan. Tidak berarti setuju, minta dulu, bicara dulu. Oh, giri menghormati buddha lain. Kalau tidak kita, kita hidup dalam masalah. Orang Indonesia, kalau kasih barang sesuatu itu dengan kanan-kiri, itu rasanya tidak sopan. Menerima pun atau memberi pun, jangan dengan tangan kiri. Tapi kalau orang Barat, dia tidak penting dengan kiri ke kanan-kiri. Karena mereka tidak cebo dengan pakai kiri, karena pakai tisu. Mereka pakai tisu, jadi terlalu ke kanan-kiri, Kak. Tapi kami orang Indonesia, kebiasanya kan cebo dengan kiri. Akhirnya rasa sopan, kalau kita memberi sesuatu dengan kiri, atau menerima dengan kiri. Tadi tidak boleh terjadi antara orang Indonesia sendiri. Adat dan budaya Papua dengan segala keunikan dan kekayaannya adalah bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap adat, kita dapat menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan mewujudkan visi bersama menuju kemajuan yang berkelanjutan. Semi Venjalang, CWM Channel.